Kita mempunyai harapan serta doa yang kita panjarkan keadaan Tuhan yang weso agar Jokowi dapat terpilih kembali. Negeri ini membutuhkan Jokowi untuk terpilih kembali. Pasurya kita lanjutkan dialog kita. Dari statement tadi Pasurya, Anda katakan negeri ini butuh Jokowi. Kita ingat Partai Nasdem merupakan partai pertama yang mengatakan mendukung Jokowi. Ada Pasurya dan Partai Nasdem yang menjadi garda terdepan. Apa alasannya Pasurya? Jokowi masih tetap yang terbaik. Tentu ketika kita memberikan hubungan kita dari seluruh aspek dan pertimbangan yang ada, memang pilihan yang terbaik itu adalah pada Jokowi. Saya pikir negeri ini sesungguhnya tetap membutuhkan terpilihnya kembali Jokowi pada pemilu ini. Itulah harapan yang ada. Saya pikir bukan hanya saya dan Partai Nasdem. Tapi justru jauh lebih banyak daripada jumlah masyarakat yang majoritas mengharapkan Jokowi terpilih kembali. Kalau pasangan Capres Prabowo dan Sadi dalam visi misinya juga memiliki tekat untuk membangun negeri. Tapi mengapa harus Jokowi? Kenapa ya? Satu hal barangkali kita membutuhkan. Kondisi pada saat sekarang ini. Seorang figur pemimpin seperti Jokowi. Yang memang dia, bolehlah saya katakan dia orang yang cukup humble, rendah hati. Bukan rendah diri, dia enggak ada urusan rendah diri. Dan itu dua hal yang berbeda ya? Ya berbeda. Dia rendah hati. Dia bisa menempatkan posisinya berinteraksi dengan seluruh kelompok masyarakat. Masyarakat yang paling bawah, yang setara dengan dia. Atau barangkali yang dianggap barangkali lebih senior daripada dia, siapa saja. Itu yang pertama. Kedua, dia memiliki etos dan disiplin kerja yang saya rasa. Patut kita ajukan ancungan jempol. Dia kerja tanpa lelah seakan-akan begitu. Tidak kalah pentingnya, dia tidak mencampur adukkan kepentingan dirinya, keluarganya dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. Bayangkan kalau seorang pemimpin, dengan otoritas yang dia miliki sebagai seorang presiden, kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara. Mencampur adukkan urusan antara keluarganya dengan jabatannya. Mabok kita. Saya pikir Jokowi bisa memisahkan itu. Adakah Jokowi yang dulu dan sekarang berbeda ketika semua mengatakan mengapa gayanya berbeda? Jokowi tampil lebih agresif? Ada beda. Kalau saya tidak katakan ada perbedaannya, saya salah. Sebagai orang yang merasa dekat dengan dirinya, saya mengikuti perkembangan yang ada pada dirinya. Sejujurnya, empat tahun yang lalu kalau dia berbicara, saya merasa hati saya ini apa yang dia mau bicarain. Ketika dia mulai sebagai memimpin negeri ini. Tapi hari ini, saya harus jujur mengakuin. Betapa dia telah menguasai konten dari apapun yang dia akan utarakan. Bahkan saya harus mengakuin, dia sudah lebih hebat dari apa yang saya paham. Tapi bagaimana menjaga objektifitas Bapak dan partai dalam mengawal pemerintahan Jokowi? Saya pikir semua kita mengenai yakin bahwasan dari seluruh polisi dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi ini adalah berlancarkan daripada pemahaman, penguasaan, nilai-nilai objektifitas yang membawa polisi kebijakan itu sendiri. Jadi, bagaimana kita harus menjaganya? Jadilah kita seorang sahabat yang berani dengan ikhlas dan tulus untuk mendukungnya. Dengan berani untuk memberikan juga sanjungan pujian jika memang itu sepantas yang harus kita berikan. Tapi juga dengan berani memberikan tamparan seorang sahabat bukan hanya semata-mata ciuman pengkhianat pada dirinya. Saya pikir dia butuh itu. Saya mengajak Pak Surya dan juga Pak Mirsa untuk menyimak statement yang berikut ini. Nasdem adalah seorang sahabat. Setiap saat kita bisa berbagi suka dan duka. Nasdem akan memberikan komplementari. akan memberikan pujian dan sanjungan. Di mana pada saat yang memang semestinya harus diberikan. Tapi Nasdem juga akan memberikan teguran. Bahkan tamparan sebagai seorang sahabat. Jika memang itu diperlukan. Memberikan teguran dan tamparan sebagai seorang sahabat. Seperti apa itu Pak? Menampar sahabat sendiri kan sakitnya sama bagi diri kita. Memang itulah konsekuensi nilai persahabatan. Nilai sebenarnya dari terminologi persahabatan itu ketika kita bisa menerima bukan hanya kelebihan dari seseorang. Tapi juga kelemahannya. Itulah sahabat. Demikian juga kenapa kita lebih baik memberikan tamparan kepada seorang sahabat. Dalam arti kiasan. Dibandingkan dengan ciuman seorang pengkhianat. Karena kita tidak menginginkan menjerumuskan dia. Ketika dia telah berada di tepi jurang. Yang ketika satu langkah lagi dia akan jalankan. Dia akan masuk ke jurang itu. Sahabat yang baik harus bisa menariknya seperlunya. Nah itulah artinya lebih baik tamparan seorang sahabat. Daripada ciuman seorang pengkhianat. Pernahkah Anda melakukan itu? Saya belum pernah menampar Pak Jokowi. Nah itu kan hanya kiasan Pak Suri ya. Pernahkah dilakukan dalam artian untuk menyelamatkan sahabat. Harus. Saya pikir untuk diri saya sendiri. Saya harus jujur mengakui. Tidak selamanya apa yang saya rencanakan berjalan seperti apa yang saya harapkan. Tidak semuanya harapan dan cita-cita bisa terwujud sebagaimana mestinya. Ada arus pasang surut, gelombang pasang surut, jatuh bangun dalam perjalanan hidup ini. Tapi satu hal yang saya selalu pegang menjadi komitmen pada diri saya. Jadilah seseorang yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Diskusi kita kian hangat Pak Suri ya. Kita harus jeda, kami lanjutkan sesaat lagi. Apa kekhawatiran Anda jika Jokowi kalah? Tetaplah bersama kami. Terima kasih.